Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SRZONA Rambut boleh sama hitam, tapi isi kepala siapa yang tahu Kita tak bisa menebak dengan pasti bagaimana orang terdekat sekalipun berpikir tentang kita Dunia ini penuh dengan keseimbangan kawan Ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, ada kesetiaan, ada pula pengkhianatan Kurang lebih seperti itulah film berjudul Panja Yang dibintangi oleh Pawan Kalian, Garapan Sutradara Visnu Fardan dan dirilis pada tahun 2011 Film ini mengisahkan tentang seorang kakitangan bos mafia ternama di Kalkuta Yang diminta untuk mengeluarkan salah seorang pembelot gengnya dari geng lawan Namun, semua rencana kacau sebab ulah anak si bos Bagaimana kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak Ini dia rangkuman alur cerita filmnya Pada sebuah ruangan, salah seorang tengah mengusulkan rencana pembunuhan bagawan Bos mafia ternama Kalkuta pada saat menjemputan putranya ke India Dengan menanam bom rakitan berbahan dasar gelatin di sebuah gorong-gorong Selain itu, ia juga berencana menculik salah satu orang kepercayaan bagawan Yaitu Guru Faya Tapi usulan pria itu mendapat tanggapan dingin dari rekannya Kulkarni Yang mengaku pernah 10 tahun mengabdi pada bagawan Diketahui bahwa bagawan tidak sendiri Jai adalah alasan bagawan mencapai titik ini Jai adalah bayangan bagawan Ia sangat patuh dan setia pada sang bos mafia itu Jai adalah perisai bagawan Jai adalah kekuatan bagawan Jai sangatlah disiplin Ia selalu mengatur waktu pada jam tangannya dalam menyelesaikan tugas Dan saat ini, Jai tengah menyelesaikan tugasnya Ketika rekan Kulkarni mencoba membunuhnya Jai sudah lebih dulu membom mereka Selanjutnya, Jai menyelamatkan Guru Faya yang tengah ditawan di sebuah gudang kereta api Perkelahian pun tak terelakkan Jai berhasil menyelamatkan Guru Belum berhenti di situ Jai juga menyapu bersih bom rakitan yang telah dipasang rekan Kulkarni di sebuah gorong-gorong Kemudian memasangnya kembali pada mobil mereka Bagawan dan putranya Muna pun selamat dari ledakan Muna, putra bagawan adalah seorang psikotik Ia juga memiliki tabiat buruk dan tak tahu sopan santun Meski begitu, bagawan sangat menyayangi Muna dan memajakannya Setelah itu bersama Guru, Jai mendatangi Kulkarni Jai tahu bahwa pemasang bom itu adalah Verbu, teman Kulkarni Kulkarni justru memberi Jai penawaran khusus untuk mengkhianati bagawan Dan bergabung dengannya guna kelangsungan bisnis yang tengah dirintis Tentu saja Jai menolak dan berbalik mengancam akan membunuh Kulkarni Jika ia masih coba-coba menjadi bagawan Perdebatan itu sempat memanas Namun beruntung bisa dikendalikan Bagawan juga memiliki sebuah klub malam Dimana penari andalan mereka bernama Janavi sangat digilai oleh Muna Sudah sejak lama Muna menyukai Janavi Namun Janavi selalu menolak cinta buta Muna Penolakan Janavi membuat Muna makin terobsesi pada gadis itu Muna panas hati melihat Janavi dekat dengan pria lain Akhirnya perkelahian pun pecah di klub malam itu Beruntung Jai segera datang melerai keduanya Sementara itu tak banyak yang tahu Jika dibalik sikap Garang Jai Pemuda itu memiliki sebuah kamar bunga atau tempat pembibitan yang dirawatnya bersama Jotu Kawan setianya Dan disitulah Jai pertama kali berjumpa dengan seorang gadis pecinta Flora Dan juga aktivis sosial lingkungan hidup bernama Sandhya Mereka saling jatuh cinta meski belum satu pun dari mereka mengungkapkan perasaannya Di satu sisi Janavi menyukai Jai Namun pemuda itu berulang kali menegaskan Jika perasaannya kepada Janavi tak lebih sebatas kakak beradik saja Suatu hari Muna diam-diam mendatangi akuntan ayahnya Sabah Pati Dengan tidak sopan Muna berbicara merendahkan Sabah Kemudian mengambil beberapa gepak uang yang dihitung Sabah Hal itu Sabah laporkan pada Bagawan Namun Bagawan mengabaikan keluhan Sabah Ia justru membela putra bangsatnya itu Laporan Sabah ke Bagawan terdengar oleh Muna Pemuda itu mendatangi Sabah di rumahnya Muna marah Ia menganiaya Sabah Pati dan mengencingi pria parubaya itu Tak hanya itu Muna juga mengancam akan membunuh Sabah Jika berani macam-macam padanya Merasa dipermalukan dan dilecehkan Sabah pun mendatangi Kulkarni Dan dari sinilah kemelut terjadi Kabar pembelotan Sabah terdengar oleh Bagawan Atas provokasi Guru dan Muna Bagawan memerintahkan Jai untuk membunuh Sabah Namun Jai yang sangat mengenal Sabah tak ingin mengambil keputusan dengan tergesa-gesa Ia berkata akan membawa Sabah pada Bagawan untuk diinterogasi lebih dulu alasan dibalik pembelotannya itu Guna melancarkan aksinya Jai menculik Rahul anak sampat saudara Kulkarni Jai membawanya ke klub supaya dijaga oleh Guru Faya dan yang lain Maksudnya Jai menawan Rahul supaya Kulkarni melepaskan Sabah untuk dibawanya kepada Bagawan Selanjutnya Jai mendatangi Kulkarni Di sana mereka sempat bersih tegang supaya Jai membebaskan Rahul Jai berhasil meyakinkan mereka dengan berkata jika Rahul aman Tapi iya kah Jai tidak bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya Jai berbicara dengan Sabah menanyakan alasannya membelot Sabah pun menceritakan kebenaran pada Jai Dimana Muna telah melecehkan dan mempermalukannya di depan banyak orang Sementara itu di klub Rahul dijamu dengan baik oleh Guru Faya Mereka menyiapkan seorang wanita penghibur bernama Janu Rahul bersenang-senang dengan Janu sampai akhirnya Muna datang mencari Janavi Guru menenangkan Muna dengan mengajaknya pesta alkohol bersama Rahul Akan tetapi Guru Faya kelepasan berkata jika Janavi menyukai Jai Guru mengatakan jika hubungan Janavi dan Jai sangatlah dekat Mendengar hal itu Muna naik pitam Namun Rahul tertawa mengejek Dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol Candaan Rahul hilang kendali Ia tertawa lepas tanpa henti Sampai akhirnya Muna menarik pelatuk senpi Dan tembakan tepat mengenai dada Rahul Rahul tewas seketika Tak hanya itu Muna juga menembak Azad Anak buah Kulkarni yang diminta menjemput Rahul Takut menghadapi Muna yang hilang kendali Akhirnya Guru memberitahu keberadaan Janavi Sementara itu Usai berbicara dengan Saba Jai menunggu putra sampat tiba Semua menunggu kedatangan Rahul dan Azad Merasa ada yang tak beres Jai pun melarikan diri Kulkarni memerintah anak buahnya mengejar Jai Terjadilah aksi pengejaran Baku tembak dan perkelahian disana Sampai akhirnya Jai berhasil melalaskan diri dari mereka Dalam perjalanannya Guru menelpon Jai Menceritakan insiden yang baru saja terjadi Sementara saat itu Muna sudah tiba di flood Jai mendatangi Janavi Muna muntap mengetahui fakta Jika Janavi menyukai Jai dan bukan dirinya Obsesinya telah membuatnya gelap mata Muna memukul Janavi sampai mati Saat itulah Jai tiba Melihat Janavi sudah tak tertolong lagi Jai memukul Muna secara membabi buta Dan menendangnya dari jendela flood Muna terjun bebas Tubuhnya mengenai kap taksi yang ditumpangi Guru Faya Muna tewas seketika Guru Faya bergegas menyusul Jai di floodnya Dan memperingatkan Jai untuk berhati-hati Sebab Bagawan tak akan melepaskannya begitu saja Jai tidak takut Sebab ia bukan pengecut Ia bertekad akan menemui Bagawan dan menceritakan kebenarannya Akan tetapi Di tengah jalan ia dihadang oleh Narsing Anak buah Bagawan yang diperintah membunuhnya Tak ada pilihan lain Jai pun terpaksa meladeni adegan baku hantam itu Usai perkelahian itu Jai menemui Chotu di kamar bunganya Kepada Chotu Jai menceritakan semuanya Jai meminta Chotu melarikan diri Untuk menyelamatkan hidupnya Sebab ia pun akan lakukan hal yang sama Situasi tak memungkinkan bagi Jai Melanjutkan planning menemui Bagawan Sebab bisa dipastikan Perdebatan akan memicu Jai Menarik pelatuk senpi pada bos mafia Yang sangat dihormatinya itu Dan Jai tak ingin melakukannya Karena ada hutang budi yang telah diberikan Bagawan kepadanya Jai pun memutuskan untuk melarikan diri ke Palasa Di tempat asal gadis pujian hatinya Sandhya Sementara Bagawan yang murka Bersumpah untuk membelas dendam kepada Jai Esok harinya Guru datang menemui Kulkarni Ia datang menawarkan kesepakatan Atas peluang yang pernah ditawarkannya kepada Jai Namun pemuda itu menolaknya Di sini barulah kita tahu dengan jelas Siapa pengkhianat sebenarnya Malam itu di Palasa Jai tiba saat Sandhya Tengah makan malam bersama keluarganya Sebenarnya tujuan Sandhya datang Hanya ingin menjenguk neneknya yang sakit Bukan main senangnya Sandhya Melihat pujian hatinya kini ada di depan mata Sandhya memperkenalkan kakaknya Asok Dan iparnya Laksmi Kemudian mengantar Jai menuju kamar tamu Mereka berbincang sejenak Lalu Sandhya pun mempersilahkan Jai beristirahat Esok paginya Sandhya mengikuti Jai yang sedang jogging Disanalah sedikit masa lalunya Ia ceritakan kepada Sandhya Jika dulu Ia sering menghabiskan waktu bersama adik perempuannya Di padang rumput seperti ini Lalu Sandhya pun mengajak Jai berkeliling Palasa Selama perjalanan hingga pasar Jai merasa ada yang sedang mengawasinya Jai tetap waspada Tapi ia tak memberitahu Sandhya Sebab enggan membuat gadis itu khawatir Sementara itu di Kalkuta Sejak hilangnya Jai Persaingan gangster Bagawan dan Kulkarni semakin sengit Kerajaan bisnis Bagawan perlahan runtuh Ia kehilangan kekuasaan Dan orang-orang kepercayaannya pun sudah bergandeng tangan dengan Kulkarni Dalam keputus asaannya itu Bagawan berhasil menemukan tempat pembibitan bunga milik Jai Tak hanya itu Bagawan pun mendapat informasi tentang orang dekat Jai Yaitu Jotuh Tak lupa Bagawan menghancurkan tempat pembibitan bunga Jai itu Dan mulai mencari Jotuh Bagawan pun berhasil menemukan Jotuh Dengan memanfaatkan salah satu penari klubnya Janu Untuk mengajak Jotuh bertemu Jotuh berhasil masuk perangkap Bagawan Ia pun diringkus dan dibawa menghadap Bagawan Di sana Bagawan mengintrogasi Jotuh Tentang keberadaan Jai Namun dipaksa seperti apapun Jotuh enggan buka suara Sampai akhirnya nursing mendapatkan foto Jai bersama Sandhya Ia memberitahukan hal itu kepada Bagawan Lalu Bagawan pun menutup bab Jotuh Dengan membungkus kepala Jotuh Menggunakan plastik supaya tak dapat bernafas Dan beberapa saat kemudian Jotuh pun tewas Sementara malam itu di rumah nenek Jotuh Beberapa premen lokal berusaha menyerang penghuni Beruntung Jai sangat tangkas menghadapi serangan-serangan mereka Bersama Ashok Jai pun berhasil membuat para premen itu kewalahan Dan akhirnya mereka melarikan diri Usai perkelahian itu Dari balik jendela Jai melihat Ashok bersama para warga Sedang merencanakan sesuatu Untuk membunuh seseorang bernama Samba Siva Mereka hendak mendatangi Sab Inspektur Paparayudu Untuk mencari tahu informasi tentang Samba Siva Jai yang menyadap pembicaraan mereka pun Menanyakan tentang siapa Samba Siva kepada Sandhya Jadi begini ceritanya Samba Siva adalah mafia penyelundupan pohon di Palasa Samba biasa menyiksa para petani Palasa Untuk menebang pohon lalu menyelundupkannya dari hutan Sandhya yang tak tahan lagi melihat kelakuan Samba Mengajukan petisi untuk melawannya Sebagai aktivis sosial Sandhya tak tinggal diam melihat hal tercelah merajalela Sebab itulah ia menghadap semua petugas-petugas berpengaruh Untuk kemenangan petisinya Akhirnya petisi disetujui Dan surat perintah penangkapan pun dikeluarkan untuk Samba Siva Sejak saat itu Samba bersumpah akan membunuh Sandhya Sebab itulah saat Samba bebas Ashok mengirim Sandhya ke Kalkuta Setelah mendengar penjelasan Sandhya Tak menunggu waktu lama Jai mendatangi subinspektur Paparayudu Untuk mencari tahu informasi tentang Samba Subinspektur yang saat itu ada di bawah pengaruh alkohol pun Memberitahu informasi keberadaan Samba Siva kepada Jai Dan malam itu juga Jai bertindak mengakhiri hidup Samba Siva Yang meresahkan petani balasa Gubuk Samba yang terbakar dilihat oleh Ashok dan para warga Mereka tercengang Selain itu Ashok menemukan tas subinspektur di tempat kejadian Esok paginya ramai orang melihat jasad Samba Siva Tergantung secara terbalik di sebuah batang pohon Subinspektur Paparayudu yang tersadar dari mabuk semalam pun terkejut dengan pemandangan di depannya Sementara Jai dan warga memberikan apresiasi kepada subinspektur atas aksinya telah membunuh Samba Jai meyakinkan subinspektur jika ia melakukannya di luar kesadaran saat berada di bawah pengaruh alkohol dari mabuk semalam Meski terbersit sedikit keraguan dalam diri Ashok bahwa subinspektur Paparayudu yang melakukan hal itu Namun ia mencoba menerima kenyataan yang dilihatnya Siang itu saat berdua dengan Sandhya Jai mulai mengaku jika dirinya lah yang membunuh Samba Siva bukan Paparayudu Ia mengungkapkan alasan dibaliknya adalah demi menyelamatkan Sandhya Dari situlah Jai menceritakan masa lalunya Dimana setelah ayahnya meninggal Ia ibu dan adik perempuannya datang ke Kalkota untuk mencari nafkah Tapi musibah menimpanya Ibu dan adik perempuannya dilecehkan di sana Jai merasa sekarat dalam ketakutan Ia tak tahu bagaimana cara melindungi mereka saat itu Tak sampai di situ setelah dilecehkan Adik perempuan dan ibu Jai dibunuh oleh para manusia laknat itu Seketika Jai merasakan kiamat kecil dalam hidupnya Dan saat itulah Bagawan datang bak menghibur orang yang sedang berduka Ia memberikan keberanian untuk pria yang ketakutan Dan membantu orang yang tak berdaya Bagawan mengajarkan pada Jai bagaimana melampiaskan dendam dan amarahnya Jai menembak mati para pelaku pelecehan dan pembunuhan ibu serta adiknya itu Sejak itulah Jai merasa berhutang budi pada Bagawan Dan Jai memberikan loyalitasnya untuk bos mafia itu Hingga sampai kemelut terjadi saat Muna kembali Ternyata masa lalu dan latar belakang Jai tak menggoyakan cinta Sandhya sedikitpun Gadis itu mencintai apa adanya Jai Usai pertemuan dengan Sandhya Tiba-tiba Jai diserang oleh sampat dan anak buahnya Terjadilah aksi pengejaran dan penembakan di sana Jai berlindung di antara batang-batang pohon Beruntung Ashok datang menyelamatkan Jai Hingga akhirnya Jai mampu menewaskan sampat Jai menancapkan tepat leher sampat pada dahan pohon yang runcing Setelah perkelahian itu menyadari Sandhya diculik Jai kembali ke Kalkuta dan menyerang kediaman Kulkarni Sempat terjadi baku tembak dan perkelahian di sana Sebelum akhirnya Jai mengetahui dari Kulkarni Jika Guru Faya lah dalang dibalik semua kekacauan ini Kemudian Jai pun menembak mati Kulkarni Lalu menghadang Guru Sekalipun Guru Faya sudah meminta maaf Alih-alih membiarkannya pergi Jai malah melempar granat ke dalam mobil Guru Dan tamatlah riwayat sang pengkhianat Selanjutnya Jai mendatangi kediaman Bagawan Keduanya sempat berdebat Bagawan menyebut Jai tidak tahu diri dan tidak tahu terima kasih Karena ia telah diangkat dari jalanan Dan diberikan kehidupan tapi justru malah membunuh putranya Harapan Bagawan Jai juga harusnya bisa menjadi malaikat pelindung Muna Bukan malah sebaliknya malaikat pencabut nyawa Sementara Jai menyanggah Ia tidak akan membunuh begitu saja tanpa alasan yang jelas Meski Jai telah menceritakan kebenaran Namun Bagawan tetap saja menyalahkan Jai Bagawan tak mau mendengar alasan apapun lagi Ia sudah muntap Sampai akhirnya Bagawan melepaskan tembakan pada Sandhya Melihat hal itu Seketika Jai pun menembak Bagawan tepat di jantungnya Bagawan pun tewas di tempat Beruntung peluru yang dilepaskan Bagawan hanya melukai bahu Sandhya Sandhya masih bisa diselamatkan Jai dan Sandhya pun memulai hidup baru Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!